Jaksa mengungkap aliran uang kasus dukaan korupsi penyalahgunaan izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah yang merugikan keuangan negara senilai 300 triliun rupiah. Aliran uang itu mengalir salah satunya ke suami aktris Sandra Dewi Harfi Moes sebesar 420 miliar rupiah. Jaksa membeberkan aliran uang itu dalam surat dakwaan yang dibacakan hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu 31 Juli 2024. Terhadap terdakwa gadis ISDM Provinsi Bangka Pelitung periode 2015-2019 Surantowi Bowo. Kadis ISDM Provinsi Bangka Belitung 2021-2024 Amir Syahbana dan PLT Kadis ISDM Provinsi Bangka Belitung Maret 2019 Rusbadi. Perkara ini bermula ketika Surantos Leku Kadis ISDM Bubble saat itu menyetujui rencana kerja angkaran dan biaya atau RKAB periode 2015-2019 ilegal terhadap lima smelter. Ada pun lima perusahaan itu adalah PT. Refinet Bangka Tim beserta perusahaan afiliasinya, Sivi Venus Inti Perkasa beserta perusahaan afiliasinya, PT. Sariwiguna Bina Sentosa beserta perusahaan afiliasinya, PT. Stanindo Inti Perkasa beserta perusahaan afiliasinya, dan PT. Tinindo Internusa beserta perusahaan afiliasinya. Setelah itu Surantos tidak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pemegang izin usaha jasa pertambangan atau IUJP yang bekerja sama dengan PT. Timbal TBK periode 2015 hingga 2019. Akibatnya pihak swasta yang bekerja sama dengan PT. Timbal ini bisa leluasa melakukan penambangan secara ilegal dan melakukan transaksi jual-beli biji timbal. Perbuatan itu disebut jaksa, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Jaksa membeberkan para tersangka yang menerima aliran uang korupsi ini, salah satunya Harvey Mois yang merupakan suami dari Al-Kris Sandra Dewi. Berikut ini pihak yang menerima aliran duit korupsi timbal yang diungkap jaksa dalam dakwaan dengan total Rp29.353.872.000.000 1. PLT Kepala Dinas ISDM Bangka Belitung Amir Syahbana sebesar Rp325.999.998. 2. Suparta atau SP selaku Direktur Utama PTR-PT sebesar Rp4.571.438.592.561. 3. Tamron alias AON atau TN selaku Beneficial Owner atau Pemilik Keuntungan dari CVVIV sebesar Rp3.660.991.640.663.67 4. Robert Indarto atau RI selaku Direktur Utama PTSBS Rp1.920.273.791.788.36 5. Suwito Gunawan atau SG selaku Komisaris PTSIP atau Perusahaan Tambang di Pangkal Pinang Bangka Belitung sebesar Rp2.200.704.628.766.6 6. Henry Lee atau HL selaku Beneficial Owner atau Pemilik Manfaat PT TIN Rp1.059.577.589.599.19 7. Memperkaya 375 Mitraja Sausaha Pertambangan atau Pemilik IUJP diantaranya CV Global Mandiri Jaya, PT Indometal Asia, CV Tri Selaras Jaya, PT Agung Dinamika Teknik Utama setidak-tidaknya Rp10.387.091.224.913. 8. Memperkaya diantaranya CV Indometal Asia dan CV Kooperasi Karyawan Bitra Mandiri atau KKMM setidak-tidaknya Rp4.146.699.042.396. 9. Emil Erminda atau E.S. selaku Direktur Keuangan PT Tima 2017 hingga 2018 melalui CV Selalisabila setidak-tidaknya Rp986.799.408.690. 10. Helena Ali Matoha Elen selaku Manager PT KSI dan Harvey Mois atau HM selaku perpanjangan tangan dari PT RBT senilai Rp420.000.000.000. Bahwa pada bulan Agustus 2018, Harvey Muis dan Reza Adriansan menghubungi beberapa smelter yang akan bekerjasama dengan PT Timah TBK yaitu PT Sariwi Gunabinas Nusa, PT Venus Ulangi CV Venus Inti Perkasa, PT Saan Indo Inti Perkasa, PT Trinindo Inter Nusa yang ditindakan juti dengan melakukan pertemuan di hotel dan restoran Sofie yang berlambat Jalan Gunawarman Kebuaran Baru, Jakarta Selatan yang dihadiri antara lain 1. Muhammad Risa Pahlewita Berani selaku Direktur Utama PT Timah, 2. Alwin Albar selaku Direktur Operasi Produksi PT Timah, Tamron alias Aon selaku pemilik CV Venus Inti Perkasa dan menarik PT Sip Dan menarik PT Menara Cipta Mulia, 4. Suwito Gudawan alias Awi selaku pemilik PT Setan Indo Inti Perkasa, 5. Rosalina dan Vandili Selaku perwakilan dari PT Tindu Indo Inter Rusa atas persetujuan Henry Lee, 6. Robert Indarto dan Juan Setiadi Wijaya, almarhum selaku pemilik PT Sariwiguna Bina Sentosa, 7. Harvey Muis dan Reza Adriansah yang mewakili PT Revin Bangkatin Bahwa pemilik semester PT Sariwiguna Bina Sentosa, CV Venus Inti Perkasa, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Tindu Inter Rusa tahun 2019 Ulangi 2019 mengetahui tidak akan mendapatkan persetujuan RKAB karena tidak memiliki kompeten persen dan hanya PT Timah TBK yang memiliki persetujuan RKAB serta memiliki personel yang bersertifikasi kompeten persen sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan Menteri ESDM RI dan keputusan Menteri ESDM sehingga pemilik semester swasta mengusulkan kepada hak PT Timah TBK untuk dibuatkan suatu kesepagatan agar biji timah ilegal milik semester swasta dapat dijual dengan persyaratan sebagai berikut Pertama, CV Venus Inti Perkasa, PT Revin Bangkatin, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa dan PT Tindu Inter Rusa akan memasok biji timah dari penambang ilegal di wilayah IUP PT Timah TBK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan PT Timah TBK harus membeli biji timah yang dipasok oleh PT Revin Bangkatin dan perusahaan lainnya yang ikut dalam kerjasama Kedua, PT Revin Bangkatin, CV Venus Inti Perkasa, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa dan Tindu Internusa meminta agar biji timah yang dipasok nantinya akan dilakukan proses pemurnian dan pengelogaman oleh CV Venus Inti Perkasa dan perusahaan lainnya dengan pembayaran transaksi jual beli biji timah dan pembayaran biaya peleburuan atas pengelogaman timah dilakukan oleh PT Timah TBK berdasarkan harga pokok produksi PT Timah TBK bahwa setelah mendengar unsulan tersebut, Mukhtar Palihizwa Palih Vita Brani, Emil Ermindra dan Alwin Barha bersedia untuk membuat suatu kesepakatan yang ditindaklanjuti dengan melakukan beberapa kali pertemuan bersama Tamron alias Alon, Harvey Muis, Reza Ardiansah, Suparta, Robert Indartos, Wito Gunawan alias Awi, MB Gunawan, Vandilinga, Rosalina dan Ahmad Albani di hotel dan restoran Sofia bahwa Mukhtar Riza Palih Vita Brani, Emil Ermindra dan Alwin Barha mengetahui bahwa para pemilik smelsel swasta yang akan bekerja sama dengan PT Timah TBK memperoleh biji timah dari para kolektor yang melakukan penambangan ilegal di wilayah UP PT Timah TBK namun pihak PT Timah TBK bersepakatan untuk bekerja sama dengan pemilik smelsel swasta bahwa Mukhtar Riza Palih Vita Brani, Emil Ermindra dan Alwin Barha menjadikan PT Rifin Bangkatin, PT Sari Wigona Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Tinindo Interneusa dan CV Venus Inti Perkasa sebagai mitra kerjasama, peleburan dan pemurnian pengelogaman timah padahal mereka mengetahui dalam rencana kerja anggaran perusahaan PT Timah TBK tahun 2018 belum memuat rencana kerjasama tersebut namun langsung menyetujui harga yang disepakati di atas harga pokok produksi pengelogaman dan pemurnian di unit metalurgi PT Timah TBK selain itu kerjasama peleburan dan pemurnian pengelogaman timah dilakukan tanpa melalui proses negosiasi bahwa dalam pertemuan di hotel dan restoran Sofia pada bulan Agus 2018 tersebut disepakati harga sewa prosesing pengelogaman timah yaitu sebesar 3.700 USD per ton SN di luar harga biji timah yang harus dibayar oleh PT Timah TBK kepada CV Venus Inti Perkasa, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Tinindo Internusa, PT Sari Wigona Bina Sentosa sedangkan khusus untuk PT Revin Bangkatin diberikan penambahan isi insentif sebesar 300 USD per ton SN sehingga nilai kontrak khusus untuk PT Revin Bangkatin menjadi sebesar 4.000 USD per ton SN sedangkan biaya yang dikeluarkan apabila PT Timah melakukan peleburan sendiri di unit metalurgi PT Timah TBK di Muntok Kabupaten Bangka Barat sebagaimana tercantum dalam harga pokok produksi UNMED PT Timah TBK di Muntok Kabupaten Bangka Barat sebagai dasar taksisan metalurgi yaitu sebesar 900 sampai dengan 1.200 USD per ton SN bahwa selanjutnya pihak smelta swasta yaitu CV Venus Inti Perkasa, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Sari Wigona Bina Sentosa dan PT Tinindo Internusa membuat surat penawaran kerjasama kepada PT Timah TBK yaitu 1. CV Venus Inti Perkasa sesuai dengan surat nomor 026 dan seterusnya tanggal 24 September 2014 tentang penawaran kerjasama peralatan prosesing pengelogaman timah beserta lampirannya dengan penawaran harga sebesar 3.800 USD per ton 2. PT Stanindo Inti Perkasa sesuai surat nomor 01 dan seterusnya tanggal 27 Agustus 2018 tentang penawaran kerjasama peralatan prosesing pengelogaman timah 3. PT Sari Wigona Bina Sentosa sesuai surat nomor 001 dan seterusnya tanggal 2 Agustus 2018 tentang penawaran kerjasama peralatan prosesing pengelogaman timah 4. PT Tinindo Internusa sesuai surat nomor 041 SIP tanggal 27 Agustus 2018 tentang penawaran kerjasama peralatan prosesing pengelogaman timah dan kita lanjutkan selamat menikmati